Hai semuanya ketemu lagi ya seperti yang di video sebelumnya gua udah sempet bilang mau bahas soal game duit bijak ini ini keluaran dari seri semakin berdetaknya Philip Triatna jadi bagus banget game ini game ini lahir hasil kolaborasi yang konsultan keuangan Henra Sensei dengan Philip Triatna ya jadi seperti yang di video sebelumnya ya kita ini sedang di masa-masa krisis ya tentunya di krisis global ini ada orang yang nggak ngaruh sama resesi global ada orang yang tiap hari resesi gitu ya jadi enggak harus nunggu resesi memang tiap hari resesi gitu ya bagi sebagian orang ngalamin begitu Nah setelah gua sharing di video sebelumnya kita kan masuk ke situasi sulit ya situasi yang menurut-menurut gua ini resesi ini cukup mengagetkan bahkan seluruh dunia tuh terkena dampaknya terlepas dari teori konspirasi dan lain-lain kita kan jadi perlu berpikir nih gimana kedepannya kalau yang udah kejadian oke lah ini udah terjadi bener-bener kalian ya bagi yang udah ngalamin ini resesi dan tidak punya persiapan jualin dulu semuanya liquidkan dulu aset yang dimiliki di list apa aja yang dimiliki yang bisa dijual kalau gua dulu semua barang-barang yang ada di gudang gua lihat mana yang bisa gua jual jadi dulu itu gua ngejual-jualin semua benda yang kira-kira ada nilainya tapi nggak gitu kepake ya contohnya misalnya punya kamera mirrorless gitu jarang dipake juga jual aja jadikan duit dulu pegang cash di saat-saat sulit begini memang harus begitu ya tapi itu yang kalau memang udah urgent memang udah mendesak banget kita ya udah kita jual-jualin barang-barang kita yang koleksi tas sepatu topi ya outfit gitu udahlah lepasin dulu aja jadikan itu cash money ya oke jadi kita ngomongin soal duit bijak bagaimana kita bisa mengelola keuangan ya dengan bijaksana sehingga ketika terjadi resesi kita nggak kalang kabut seperti banyak orang ngalamin saat-saat ini nggak perlu belajar sama gua karena gua bukan pakar ekonomi dan gua juga bukan pakar keuangan jujur gua juga punya keuangan yang berantakan gua tahu susahnya ya bagi orang-orang tertentu ya ada yang memang secara secara financial intelligence tuh goblok gitu ya kayak gua tuh gua lemah lagi tuh soal itu makanya kenapa yang ngurusin keuangan tuh bukan gua tapi bini gua atau finance gitu ya untuk di usaha gua jadi gua pribadi lemah tapi setidaknya gua punya pengetahuannya dan gua udah menerapkan karena gua tahu kelemahan gua dimana soal ngatur keuangan disitulah gua bisa ngaduh keputusan oh ternyata gua nggak boleh begini gua nggak boleh begitu jadi gua tahu kelemahan gua dulu jadi udah kan dulu kita mungkin ya kita punya buku khas kita buat kotret-kotret jadi bisa ngatur keuangan dengan bijak tapi susah gitu karena memang nggak punya kecerdasan disitu nah itu biasanya orang-orang khusus lah makanya dia jadi konsultan finance atau apapun oke back lagi jadi games ini ini games duit bijak ya gua kasih bacain dulu nih jadi dalam mengelola keuangan itu menurut Henra Sensei Henra Sensei coach coach Henra ini pengantarnya gua bacain dulu nih ada saatnya kita menukarkan waktu dan tenaga menjadi uang barter antara uang dan waktu ada momen-momen seperti itu uang dapat menjadi alat bantu untuk kita mencapai impian betul banget ya ada pepatah bilang kita nggak bisa beli tidur nyenyak dengan uang tapi kita bisa beli King Coil gitu dengan uang gitu ya ada yang bilang nggak bisa beli rumah nyaman dengan uang kita nggak bisa dikenyamanan dengan uang tapi kita bisa beli rumah yang nyaman mungkin gitu dengan uang jadi uang itu untuk alat sebagai alat bantu ada tiba ada saat akan tiba saatnya uang bekerja masyarakat uang jadi ada level dimana orang itu nggak kerja secara teknis fisik gitu tapi uangnya yang bekerja menghasilkan uang ada momen-momen seperti itu gimana caranya nah menurut Henra Sensei kelola uang kita dengan bijak sejak masih muda nih teman-teman yang di bawah 30 itu harusnya udah berpikir soal ini gitu ya ini bagus banget nah mengelola keuangan dengan bijak adalah disiplin sisihkan uang pada pos-pos yang ditentukan dan nikmati ini sisanya dengan gembira ini filosofinya dari Henra Sensei nah situasi yang kita harapkan yang semua mungkin teman-teman harapkan supaya tidak terjadi resesi ya di setiap momen-momen resesi ekonomi tentu kita pengen bebas hutang ya mungkin teman-teman yang punya hutang gua yang punya hutang mungkin kartu kredit atau apapun pengen lunas hutang itu atau cicilan sama bank nah biasanya di momen-momen seperti ini yang punya cicilan yang punya pinjaman sama online ataupun finance tertentu itu jadi sulit gitu ya jadi tentu kita mengharapkan bebas dari hutang tersedia likuiditas yang cukup artinya kita punya cashflow yang oke liquid punya dana liquid yang oke cukup memastikan nomor tiga memastikan pelindungan finansial yang baik dalam nomor empat dalam kondisi tetap berpenghasilan jadi memang kita punya penghasilan kita harapkan punya penghasilan yang tetap nomor lima terselesaikannya jenjang pendidikan bagi anak-anak pendidikan ya teman-teman mungkin yang udah kita punya anak udah mikirin soal pendidikan anak tentu nomor yang keenam situasi bebas finansial yang dihadapan tuh kita punya rumah yang nyaman nomor tujuh menikmati hari tua dengan sejahtera ada yang ketika pensiun dia harus kerja lagi buat membiayai anaknya itu kita pengen hari tua kita sejahtera gitu ya ada uang yang cukup terus nomor delapan menyediakan warisan yang terkendali baik ini semua diawali dengan kemampuan mengelola keuangan jadi kemampuan kelola keuangan ini bisa dipelajari ya bukannya gak bisa dipelajari nah dalam menurut Senra Sensei jadi ada disini ada tujuh pos yang mesti kita siapkan ya jadi ada untuk mengelola keuangan dengan bijak itu menurut Senra Sensei kita mesti menentukan prioritas dulu sebelumnya ya jadi misalkan nomor satu itu prioritasnya membentuk dana darurat mengelola hutang kalau ada lalu antisipasi resiko artinya memproteksi dengan insuransi bagi sebagian kita asuransi itu benda mahal bener gak sih karena itu rutin yang kita bayarkan dan kita gak terlalu ngerasa dampaknya makanya itu kayak mahal banget deh nah situasi seperti ini itu asuransi lo tutup aja semuanya jadikan liquid gitu kan udah ada BPJS maksudnya kesehatan ya bukan yang jiwa kesehatan ya BPJS dulu aja yang asuransi suasana kita cut loss dulu ambil investasinya di masa-masa sulit seperti ini ya liquidkan dulu aja kita harus pegang uang cash terus nomor empat kebutuhan dana akar masa depan yaitu berinvestasi nomor lima menjaga likuiditas kebutuhan dana sehari-hari kita punya uang cash flow yang oke nomor enam itu pastikan uang menjadi alat untuk mencapai impian jadi prioritas uang itu disitu menurut Senra Sensei nah sekarang gue mau bahas 7 pos ya jadi teman-teman setuju ya kita harus sepakat dulu bahwa kalau mau ngatur keuangan kita harus memposting ke pos-pos yang udah disiapkan nah dari 7 pos menurut game duit bijak ini kalau teman-teman sudah punya 7 pos ini kantung-kantung yang buat persiapan lah akan aman gitu secara ekonomi ya misalkan dari income 1 juta orang tuh kemana aja pos-posnya yang harus dimasukin jadi memang udah ada alokasi dananya ke pos-pos yang disediakan jadi kalau teman-teman mau secara apa ketika ngalamin resesi global tidak terlalu berdampak seharusnya sudah dipersiapkan sejak dini dari sekarang untuk hari depan tuh gak kena resesi gitu itu yang gue sampai hari ini masih membangun pos itu mungkin gak ideal 7-7 nya itu dilakukan tapi setidaknya kita udah mengarah ke bentuk ideal mengelola keuangan dengan baik mungkin ya untuk awal-awal cuma 2-3 pos dulu yang bisa kita alokasikan tapi setidaknya ada tahapan yang kita mau capai sampai ke bentuk ideal ya menurut koridornya coach henra ya oke yang pertama kita dari uang yang kita terima dari penghasilan dari entah itu gaji entah itu omset dari usaha apapun itu kita masih punya 7 pos pos pertama ya mungkin kita perlu tentu untuk berhasil hal yang jangka ke depan ya itu artinya investasi kita mesti sediain pos untuk berinvestasi nah investasi itu ada empat ya ada empat yang perlu diprioritaskan pertama investasi soal dana hari tua ya jadi ini liat nih bentuknya ya tuh dana hari tua jadi ini bagus banget game ini gua suka banget jadi investasi itu ya pikirkan pos untuk dana hari tua ya lalu investasi pendidikan kalo temen-temen punya anak ataupun yang belum punya anak kalo udah mempersiapkan dana pendidikan wah itu top banget ya dana pendidikan ini nih dana pendidikan tuh oke lalu ada soal rumah DP mungkin itu investasi untuk DP rumahnya di persiapkan dari sekarang ya lalu ada dana tour jadi untuk masa tua itu kan ada orang ya kalo misalkan lu liat di masa tua itu deh jalan-jalan aja gitu keliling dunia kenapa dia di hari tua bisa seperti itu karena dia udah mempersiapkan sejak muda ketika hari tua bukan lagi kerja lagi tapi menikmati masa tuanya dia udah persiapin deh dulu di bukunya John C. Maxwell bilang ketika kita gagal mempersiapkan kita harus bersiap-siap buat gagal nah kita mau dong masa tua kita atau masa depan kita berhasil secara finansial tidak mengalami kesalahan artinya kita harus mempersiapkan dari sekarang saat-saat momen krisis inilah kita harus menyadarkan kita bahwa perlu banget untuk mempersiapkan soal keuangan finansial oke soal investasi nomor 1 nomor 2 setelah berinvestasi kita perlu pikirkan apa dana darurat ya mungkin ini ada pos dana darurat nanti soal prioritasnya kan masing-masing berbeda teman-teman mungkin dari 7 pos ini nanti di deskripsi gue akan kasih tau list pos-posnya ya sesuai dengan game duit bijak ini tadi investasi kedua dana darurat nanti urutan prioritasnya teman-teman yang tentukan sendiri masing-masing nah pos dana darurat contohnya apa misalkan bencana dalam bencana itu teman-teman seperti sekarang contohnya bencana banjir bencana alam gitu ya atau juga bencana wabah seperti saat ini covid-19 terus ada bencana gempa apa apapun itu yang memang darurat gitu geteng bocor gitu ya yang butuh uang terus misalnya mobil rusak gitu tabrakan kecelakaan gitu mobil rusak harus ke bengkel dan itu mengeluarkan uang banyak contoh kemaren kejadian gue mau servis mobil ternyata menurut bengkel resmi harus mengeluarkan uang 6 juta waduh gila sekali keluar gede banget gitu nah seandainya kita punya pos-pos ini sejak lama dipersiapkan tentu tidak jadi masalah dengan adanya dana-dana seperti itu bencana terus kematian nah ini tentu misalkan bencana-bencana kematian itu kan dana yang yang mau gak mau kita harus keluarkan gitu kalau ada anggota keluarga yang kenapa-napa terjadi resiko tentu kita harus mempersiapkan itu ya lalu ada lagi kecelakaan tadi ya kecelakaan nih ada juga kerusakan tadi bocor juga udah sebutin hal-hal yang memang gak kita bisa prediksi dan itu muncul dan mengeluarkan biaya gitu ya oke setelah dana darurat apalagi kebutuhan hidup ya ini ada kebutuhan hidup misalkan apa dapur kebutuhan dapur teman-teman perlu siapin dong ya dana untuk orang dapur di rumah lalu ada sekolah ya sekolah anak yang udah punya anak nih apalagi kembar anaknya atau anaknya lahirnya jaraknya 3 tahun gitu jadi yang satu masuk SMA yang kedua masuk SMP yang ketiga masuk sorry yang satu masuk kuliah yang satu masuk SMA yang satu masuk SMP jadi yang jaraknya 3 tahun tuh anak terus sekali masuk duitnya udah pasti kekuras abis gitu ya makanya itu perlu dipikirkan tuh lalu listrik tiap bulan kita harus bayar listrik air telepon dan lain-lain terus transportasi baik kebutuhan transportasi perlu mungkin uang bensin apa e-tol dan gitu ya dan lain-lain ya transportasi atau yang biasa sering naik Grab atau naik project online nah pos itu perlu disiapkan dana kebutuhan lalu apalagi biaya hidup biaya hidup biaya gaya hidup tentu kita harus menikmati dong kita cari uang kita cari penghasilan kita harus nikmatin uang yang kita hasil jeripayah kita contohnya misalkan mungkin cowok-cowok suka beli outfit gitu ya atau jalan-jalan traveling dan lain-lain nah itu perlu ada pos-pos khusus untuk mengerjakan untuk apa menyediakan dana itu contohnya ini wisata ya tentu sekarang tuh eranya dimana kita wisata jalan-jalan menikmati apa rekreasi refreshing lah temen-temen perlu siapin budgetnya kesitu ada juga rekreasi ini mungkin mau santai mau menyendiri ya lalu ada fashion outfit nih temen-temen perlu disiapin posnya ada juga hobi nah hobi itu makan biaya loh contohnya misalnya gua suka sama gopro ya gopro itu mahal gitu ya mahal gak cuma kameranya yang mahal tapi aksesorisnya pun juga mahal apalagi yang original dan itu semuanya memerlukan biaya belum lagi editingnya video belum beli laptop beli apapun yang mendukung untuk mengedit video itu ya hobi kamera fotografi atau ada hobi yang adventure olahraga ekstrim nah itu mahal loh contohnya kayak di pisarwa itu ada paragliding sekali terbang cuma gak nyampe 5 menit udah 450 ribu sekali terbang ya kalau 10 kali udah 4,5 juta wah mahal banget nah itu perlu disiapin pos-pos gaya hidup apalagi nah ini dia asuransi asuransi untuk penyakit kritis ya temen-temen perlu siapin pos-posnya apalagi kecelakaan tentu ketika mendadak gitu ya harus ada siapin asuransi kecelakaan asuransi jiwa juga kesehatan ini kan pos yang cukup mahal ya kalau memang temen-temen pakai BPJS ya monggo mau yang lebih swasta juga monggo silahkan disesuaikan oke hutang nah temen-temen ini Hera Sensei mengingatkan ada hutang itu perlu dikelola dan temen-temen perlu memikirkan jumlah hutang yang ideal tuh dari income kita berapa ya hutang konsumtif maksimal tuh 10% dari income nih ya kalau temen-temen mau beli handphone gitu ya tapi dengan cara kredit nah kira-kira cicilannya kurang lebih 10% dari income kalian kalau income nya 5 juta artinya maksimal cicilannya tuh 500 ribu kalau udah nyicil itu jangan nyicil yang lain ya kayak gue pernah ngalamin gue nyicil ini nyicil itu banyak cicilannya memang 10% dari income tapi ada 3 atau 4 cicilan itu gak bener itu akan jadi kesulitan kita soal cash flow nah limit hutang maksimal maksimal nih itu 50% dari aset kalau aset kalian ada mobil misal 500 juta berarti maksimal limit hutang kita itu 250 juta kalau kalian punya mobil harga 100 juta maksimal hutang kita itu di 50% dari aset yang kita punya oke terus tadi cicilan maksimal 30% dari income jadi kalau misalkan kita punya income 10 juta maksimal cicilan kita tuh di angka 3 juta kalau tadi yang pertama itu hutang konsumtif maksimal 10% dari income kalau cicilan itu maksimal 30% dari income nah lalu ada hutang hutang pun sebesar mungkin menghasilkan aset mungkin hutang dipakai untuk untuk bangun usaha baru gitu ya kelola hutangnya dengan bijak ini menurut henra sensei nah untuk detailnya nanti kalian boleh tag atau mention terus apalagi yang terakhir pos yang nomor 6 itu pajak kalian juga temen temen saya dan temen temen perlu memikirkan soal pos soal pajak ya ya jadi pajak tentang harta pribadi bayar pajak penghasilan ya mungkin kalau yang karyawan sudah diurus atau sudah ada skemanya dari perusahaan tapi kalau yang pengusaha perlu ngurus tuh contohnya kayak PB1 jadi gue sih Uncle Joe tuh bikin PB1 nya juga harus ada terus harta pribadi ya dilaporkan teks amnesti ikut gitu ya terbuka soal pajak ini temen temen harus terbuka jangan menyembunyikan data ya mungkin awal awal kalau di Indonesia kan dunia usaha itu kita dikasih ruang untuk mencoba usaha jadi belum tentu berhasil usahanya mencoba dulu selama 6 bulan sampai 7 bulan itu memang diberikan kemudian oleh pemerintahan saat ini boleh kan pajak ya kita mau atur dulu bisa gak bayar pajak itu ada waktu yang memang periode apa grace period lah yang disiapin sama pemerintah lalu ini laporkan penghasilan memang kita melaporkan oke jadi kurang lebih 7 pos itu yang temen temen perlu miliki ya menurut game Duit Bijak Hendra Sensei nah jadi silahkan temen temen coba atur posnya masing-masing gak harus sempurna 7-7 nya dilakukan supaya kita terhindar dari krisis berikutnya siapin aja mungkin tahap satu income kita misalnya cuma UMR 4 juta sebulan tapi kita sisihkan pos posnya nah sisanya hiduplah dengan itu jadi banyaknya orang kan sekarang karena mudahnya kartu kredit kita hidup sesuai gaya hidup kita melebihi penghasilan kita penghasilan kita 5 juta pengeluaran kita bisa 10 juta karena kita megang kredit card gue sendiri punya pengalaman terlilih hutang sama kartu kredit terus yang baru sebarat itu minimum payment minimum payment itu sangat menyakitkan sekali gue tau rasanya seperti apa gue juga pernah punya kegagalan untuk rumah sih pernah waktu itu di Pekanbaru nyicil rumah tapi di tengah jalan usaha gak bagus akhirnya rumahnya ditarik sama bank ya dilelang jadi mau gak mau kita memaksa gue untuk segera cepet-cepet jual itu aset supaya lunasin hutang nah temen-temen gue harap sharing ini berguna buat temen-temen gue bukan ahli ada video-video banyak bertebaran yang dari pakar-pakar ekonomi atau konsultan finance ya tapi gue cuma sharing sederhana bagaimana level usaha yang UMKM bagaimana supaya kita bisa terhindar krisis nah kebetulan gue kenal si kreator game ini dan gue tidak mengenal Henra Sensei tapi gue mengenal Pilih Triadnanya jadi ini bagus banget gamenya kita bisa mengerti tentang keuangan melalui sebuah game permainan permainan kartu ya permainan kartu ini bisa didapetin nanti gue kasih linknya juga di idetak.com ya oke gue rasa gitu aja cukup pusing ya ngatur keuangan doang ya tapi memang kita kalau mau survive ya harus begitu harus memang mengatur keuangannya yang agak cukup cukup ketat gitu ya kan kalau gue pribadi melibatkan finance atau istri untuk mengolak keuangan kalau sendiri kayaknya agak gue udah tau gue lemah banget berantakan lah kalau gue megang kasir nih di bar itu bisa di akhir closingnya tuh bisa gak balance gitu itu karena gue tau kelemahan gue soal du itu agak-agak bodoh lah gitu ya oke jadi kurang lebih itu aja sharing dari gue semoga temen-temen bisa memiliki kekuatan finansial yang oke di hari-hari mendatang ketika terjadi krisis justru tidak ngalamin krisis ya temen-temen malah bisa membantu orang yang mengalami krisis ya seperti temen-temen pekerja harian yang memang mengandalkan uang harian untuk hidup satu hari aja mereka sangat-sangat kesulitan saat-saat ini mungkin di level nanti temen-temen punya keuangannya oke bukannya kita jadi mikirin diri sendiri tapi lebih memikirkan justru lingkungan kita temen-temen yang punya penghasilan harian ya oke gue rasa gitu aja thank you banget udah nonton jangan lupa di subscribe kalau memang ini berguna buat temen-temen informasinya silahkan di share kalau mau diskusi bisa ditulis di kolom komentar dan sampai ketemu di vlog selanjutnya bye bye thank you ya yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini